Timnas Indonesia telah usai menjalani pertandingan pertama di grup B melawan Kamboja Squad Aswan Sintayong mampu meraih 3 poin pertamanya dengan memenangi pertandingan dengan skor 4-2 Gol Timnas Indonesia dicetak oleh Rahmat Ilyanto dengan 2 gol Dan ditambah lagi oleh Evan Dimas dan Ramai Rubakik yang masing-masing 1 gol Namun sebelum lanjut ke pembahasan, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe Agar tak ketinggalan info seputar Timnas, jika sudah subscribe mari kita lanjut Meskipun menang, Timnas Indonesia bermain kurang baik Hal itu terlihat di babak kedua, Timnas Indonesia terlihat loyo dan kurang agresif dan kedodoran Seusai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia angkat bicara perihal tersebut Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menganggap setelah unggul skor, para pemain tampak merebehkan lawan Dengan mengira Kamboja lawan yang mudah Hal itu terlihat ketika permainan Timnas Indonesia berubah drastis sepanjang babak kedua Alasannya skor jauh juga keunggulan, jadi pemain kami menganggap lawan itu mudah Ini memang kesalahan pemain kami, jadi ini harus diperbaiki untuk kami Saya juga akan ditegur untuk masalah ini, ucap Sintayong saat dikompresifir selesai pertandingan Pertahanan Garuda juga bertubi-tubi diserang Timnas Kamboja, bahkan dipaksa bertahan setengah lapangan Namun Sintayong juga menegaskan akan memperbaiki dan mengevaluasi masalah tersebut Dan akan menegur sikap-sikap yang merebehkan lawan Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!